Intro Meninggalkan masa kanak-kanak Amel Karla mulai tumbuh menjadi gadis remaja yang menawan. Itu pula yang membuat pergaulannya bertambah luas, termasuk bergaul dengan cowok yang memikat hatinya. Tapi itulah yang terjadi, meski sudah mulai mengenal cinta, Amel masih dibatasi untuk berpacaran. Ia menyebut orang tuanya belum rela, ia jatuh cinta dan berpacaran kelewat serius. Bilang pacaran pasti siapa sih yang orang tua mau anaknya pacaran, masih kecil juga gitu kan jadi nantilah nanti-nanti aja. Amel sih gak pernah ngelarang ya Amel mau temenan sama siapa aja, mau cewek, mau cowok gitu kan jadi up to you lah gitu. Tua sih ya gimana ya kalau selama ini kan kita deket sebagai temen lah ya gitu. Kalau orang tua sih gak pernah ngebatasin Amel untuk temenan sama siapa aja yang pasti masih ada batasnya gitu. Dan kita juga harus, Amel udah mulai gede kan jadi udah bisa milih lah mana yang benar mana yang enggak gitu. Meski belum boleh berpacaran, Amel bukan tidak memiliki teman dekat. Kini ia tengah menjalani hubungan dengan seorang cowok bernama Torik. Mereka berkenalan setahun lalu, kemudian berteman dekat hingga kini. Buat Amel, Torik adalah sosok yang menyenangkan. Selain memiliki sifat-sifat yang baik. Torik tuh ya pasti baik banget lah, terus dia juga pendengar yang baik. Kalau misalnya orang curhat, malah bukan denger sih pembaca yang baik kayaknya ya. Soalnya kan chat. Kalau curhat, terus pasti didengerin. Terus karena lebih tua kan jadi lebih banyak pengalaman jadi bisa dikasih tau. Jadi Torik memang seneng orang yang seru kayak gitu dibandingin orang yang diem, serius. Kayak itu malah Torik rada kurang gimana ya. Soalnya kan kalau orang yang seru tuh bisa diajakin have fun, bisa diajakin ngobrol. Terus gak ada, kalau bercanda-bercanda itu juga gak ada apa, gak ada penjara batas, gak ada penghalang gitu. Ya gak, gak jaim gitu. Gak jaim gitu. Nasar akhirnya beli mobil mewah yang baru. Seperti apa mobilnya? Simak di Cumi Camp selanjutnya.